Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini muhibah Muhibah Dari Durya Senyia Dari Pesaturan Teknologi Durya Senyia Bersama Ibu Sampai dari Diyongusa Kita tadi melakukan pertemuan Di kantor direksi Diyongusa Melihat pabriknya Melihat kebun percobaannya Sambil kita juga bersirah urohni Dengan P3N JPW Jawa Barat P3N JPC Purwakarta Terima kasih tadi ulang ke sana melihat dulu Baru dari sana dibawa ke sini kan Kami Terima kasih telah menonton Pemesraan kita Pemesraan kita Di sini juga ada Pesaturan kan Di sana juga ada Pesaturan Teknologi Bukan bermain ya Benar-benar berbudidaya Kita maksimal hai hati Karena kita Klaim Yang repot adalah Nanti produk Kripiknya ya Chips Dari Puran itu Walaupun sudah kena klaim Repot Kena klaim sudah di pelabuhan Tonong gitu ya Itu membuat kita itu bingung Sebagai karena itu kita perbaiki Sistem budidaya yang ada di bulu ini Supaya menghindari Klaim-klaim yang ada bawaan Apa namanya Pesaturan Bukan Tantik mau menambahin Silahkan Situ Pak Kami dari Bukit Di Indusim Sampara Tadi Bagi Gendungnya Terima kasih banyak ya Kerapan Dari PNN Dan Pak Ujo Selaku Kira-nya Yang Pemotornya Untuk 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 memperluas Orang Perguna Orang Organis Dan ini Mudah Mudah Apa yang kita lakukan ini Juga bisa Terus berkembang Dan mendapatkan Dari Allah Dan Dan juga Saya ini Dengan TGW Juga Kalau muwun Mohon bilang dulu Bahwa kami nanti Ternyata Sudah merencanakan Dengan Bapak T3N DPC Jarut Ya Dan Nanti Koordinasi Lebih Menterah lagi Silahkan Bapak Dari TGW Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Kita sekarang Berada di Posisi Saung Porang Sipulus Wanayasa Yang kebetulan Di sini Adalah Sekretariat Untuk Homebase-nya Porang Di Purwakarta ini Oke Keren Kita akan Berkunjung Atau Ke lokasi Kebun Porang Yang ada Di Saung Porang Oke Pak Ahmad Ini sebagai Manajernya Dari Saung Porang Silahkan Kata-kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat datang Dekan-dekan semuanya Bapak Dekan-dekan Terima kasih Sudah berkunjung Ke Saung Porang Ini perkenalkan Danaman Budaya Porang Misalnya Pak Seperti ini Saya seolah-olah Baru pemula Tapi Alhamdulillah Kalau misalkan Lihat pertumbuhan Mau dari Umbinya Mau dari Kataknya Alhamdulillah Sudah ada Gambaran Sedikitnya Agak Bukar Ini rata-rata Di angka 2 kilo Atau lebih Mungkin Kalau misalkan Di sini Sudah selesai Foto-foto Ataupun Ngobrol-ngobrol Kita langsung Kepangkalan Kecamatan Bojong Ya kebetulan Alhamdulillah Ada beberapa titik Di sini Silahkan Kalau ingin Lihat-lihat Ke sana Saya hanya Minta tolong Ustaz Janjang Menghitung Ini Boleh Berapa Tolong Dihitung Yang keras Yang keras Yang keras Kecil Ini Yang keras Yang keras Yang keras Angkat Berapa trips Nah Boleh Usih Untuk Tika Harus Guber Dihunt Sudah Sementara Berapa Yang Keras 4 dah di Ini Awalnya Dari Umi Umi 7 Oke Berapa 내 Terung Umi Da nah ini tolong dulu awal-awalnya bagaimana yang ini itu kalau yang ini umbi kecil kami umbi kecil karena dulu nggak kebagian bibit jadi yang kecil juga ditanam aja katak pada kecil itu umbi kecil ditanam aja ya jadi perbedaannya tadi kawan-kawan sudah menyaksikan di Bionusa masih segar belum dorman sedang biasanya di tempat lain juga dorman Oleh karena itu memang kita harus mengkaji tapi seeing is believing ini nanti memang program plot ya program plot apakah itu kebetulan ada di di mana ke Purwakarta mana lho si pening-bening apakah nanti di yang Purwakarta sebelah sini di WNAS yang gimana ada di tempat lain sejati kan ada berapa tempat itu jadi kiranya kita memang menuju dan dengan nama Bionusa dan beberapa yang berkecifung di tanah Bionusa segera nanti bisa mempresentasikan kepada buyer ya bahwa ini ditawal secara organik ya ini sudah copot ya tapi riway copot itu bagaimana ya kan disini memang ada seperti ini belum kita ambilnya boleh gitu loh gimana ini kalau misalkan ini nggak boleh kalau buat hidup nggak boleh kamu itu jelas itu nanti bisa lupa masa hari siap batangnya sudah begini Pak nih nah ini copotan dari sini Pak nah kalau udah copot ini termasuknya super ya ini pada bagus itu bisa dilihat kurang lebih ini sudah nggak copot ya kalau itu diperkosa kemungkinan nih nggak hijau nggak warna seperti ini itu mungkin masih agak kehijauan gitu dan bertani porang itu pertama bagi pemula harus benar-benar pahan yang ditanam porang kalau gua pemula disarankan mulailah dengan kata karena apa porang iles-iles lalur hanya yang punya kata itu hanya porang tapi kalau dari undi kemungkinan mohon maaf ya kadang-kadang ada penipuan umbi itu kalau besar 4 kg tuh sudah bisa membedakan porang apa enggak tapi kalau masih 2 on itu kadang-kadang kita susah membedakan maka di cantur begitu ada yang ditambahin lagi Kak ini kurang lebih tanam dulu Oktober atau November sekitar Oktober Oktober jadi kalau di Jawa Barat mulainya Oktober kalau di Jawa Timur biasanya November ya dan tadi ini sudah diperhatikan agak mulai luruh ya tapi yang di Indonesia tadi dengan perlakuan itu organik masih segar berarti bisa memperpanjang masa pertumbuhan dan memperbanding masa durmasi tetapi yang namanya petani ingin bukti selanjutnya oleh karena itu akan kita adakan dam block terima kasih ini tuh tingginya saya 170 ya oh di sini kan 2 meter ya kayaknya nah saya agak mudah menerangkan kenderaan racahara ya racahara itu sebenarnya ini kan dari apa yang ada di permukaan ya ini katakanlah diperkirakan 7 kilo jadi silahnya 5 tambah 7 12 12 kilo itu kalau dikeringkan itu katakanlah seperlimanya ya kurang lebih 2,5 kilo 2,5 kilo itu haranya berapa jadi itu kan yang hilang kan yang hilang nah pada saat panen biasanya petani itu lupa memberikan apa apa yang di hilang tadi itu dikembalikan gitu loh karena senang panen 800 juta loh per hektare wah diambil semua itu masih kotor itu nggak bisa harus dikembalikan supaya apa sustainable berkelanjutan tapi kan ini kawan diceritain kok bisa seperti ini tuh ini bisa gede seperti ini sama kalau pupuk cuma mengandalkan pohe juga ya 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 sama pohe tidak istilah orea MPK segala macam itu khusus ini pupuk organik pak organik ya jadi akhirnya kita memang harus memperkaya lahan kita itu seperti Thailand Vietnam jangan kalah dengan mereka mereka lebih memperkaya organiknya lahan pertaniannya seperti itu kemudian panen kita kalah kita menguluh complain kan nggak ada artinya marilah kita perbaiki lahan kita gitu cocok ya setuju gitu pak nah saya kira itu nah ini saya mau menginformasikan bagi pemula kan karena sekarang memang pemula porang banyak banget bahwa porang itu tidak bisa seperti ubi jalar terpanjang tahun tongkat dan batu dari tanaman dari tanaman tapi memang musim semusim kalau disini Oktober ya dan kemudian sekarang itu April April itu bisa dilihat ini ya sudah mulai luruh istilahnya mulai dorman tetapi apa namanya kita ingin kalau memperpanjang dan umur tanaman tumbuh itu kan harus dormannya berbandai akan memperbesar umbi yang dibawah kan jadi betul ini dari Oktober ya Oktober dulu umbinya dari umbi ya berapa? 2 ohn? 2 ohn 2 ohn 2 ohn Bapak, prediksi berapa? 5 kilo 5 kilo nanti akan ini akan mempotret ini panennya dikirim ke kita ya ada dua yang itu sama yang ini gitu dan prestasinya memang rata-rata per apa tanaman itu 20 30 kata baik selamat sore sahabat porang semua kita berada di kebun di Cipulus saung kurang saung kurang ini perawatan dari Pak Ahmad ini luar biasa kemampuan Pak Ahmad di bawah binaan B3N kebetulan B3N BPC Purwakarta ini lihat hasil tanamnya tanpa pupuk kimia ini murni menggunakan kohe fermentasi kohe fermentasi hasilnya sangat bagus pertumbuhan batang daun kemudian menghasilkan katak yang luar biasa rata-rata kataknya satu pohon itu berisi antara 15 sampai 20 bahkan ada yang 28 terus kita edukasi para petani porang agar petani menjadi raja itu adalah misi kita P3N petani menjadi raja jadi dengan panen hasilnya melimpah mendapat harga yang baik sehingga meningkatkan nilai perekonomian terima kasih ya ini kita dapat lihat ada ada katak yang sebesar ini itu kodok sebesar ini jadi untuk penanaman porang ini ada tanda-tanda seperti ini jadi nanti ketika dia telah dorman ini telah lurus semua jadi kita tahu bahwa disini kita pernah menanam porang itu disebelahnya juga itu ya semua ada nah seperti ini ini ada tanda jadi ketika ini udah lurus kita tahu bahwa disini ada tanda-tanda berarti gak kehilangan jejak pak ya tidak kehilangan jejak oh iya di bawahnya ada harta karun gitu ya setelah dari saung porang di warna yasa kita akan menuju di blog yang lain tentang perlakuan mulsa ya bagaimana efeknya terhadap produksi dan itu yang kita kendaki supaya apa mengurangi klaim residu pesticida atau kimia kalau kita mengirim chips atau kripek ya ke luar negeri jadi kita harus mengantisipasi semaksimal mungkin dari hulunya supaya ilirnya itu lebih baik terima kasih terima kasih terima kasih